Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. 278, tetapi akhirnya daily close-nya ya cukup, ya signifikan di bawah dari 220 dan juga 64.000. Nah kalau kita lihat di September akhir kemarin, memang MA200 dan struktur 64.000 ini cukup kuat ya, beberapa kali berhasil mereject Bitcoin. Untuk MA200 dia kereject sebanyak 1, 2, 3, ya 3 kali. Oke, sementara 64.000, ya kita bisa lihat di sini dengan sangat rapi mereject juga Bitcoin di tanggal 24 September. Dan akhirnya tanggal 25-nya drop lagi, baru ada break up di tanggal 26 September-nya, gitu ya. Nah, untuk sekarang sih diperparah lagi dengan MA20 sebenarnya ya. Awalnya gue pikir bakal di tengah-tengah nih, janya di tengah-tengah, biasanya kan suka gitu tuh market ya. Tetapi nggak, ini jelas kereject oleh MA20 juga. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah akan terjadi, apa ini, kejepit ya, kejepit antara BSB dengan beberapa resisten ini ya. Nah tapi untuk BSB sebenarnya kalau di weekly sih kita bisa lihat ya, dia masih nahan sih sebenarnya ya, masih nahan. Dan tinggal kita lihat dalam, ya berapa hari lagi, 5 hari lebih 22 jam lagi, apakah BSB bisa tetap bertahan atau tidak ya. Nah, sekali lagi gue udah pernah bahas dulu ya, kan ada 2 jenis tipe pantulan. Tipe pantulan yang paling kita suka ya kayak di 2021, gitu ya. Dimana di 2021 itu mantul dan langsung nge-pump, gitu. Bahkan di minggu mantulnya pun nge-pump 11,65%. Nah, ini kita sebut sebagai pantulan BSB tanpa basa-basi, gitu ya. Nah, tapi ada juga pantulan BSB yang basa-basinya panjang, gitu. Nah, contoh yang basa-basi panjang, ini sebenarnya masuk nih ya, di 2020. Reclaimnya di tanggal, ya di Mei ya. Di Mei 2020, mantulnya di September. Jadi lumayan lama ya. Setelah mantul pun nggak langsung nge-pump, ya. Santai dulu, reject, ya bukan reject. Mantul, rally, turun lagi, koreksi lagi, nyantai dulu baru boom, gitu. Nah, ini tipe mantul BSB yang ngopi dulu, katanya. Udah santai, udah mantul nih. Kita nyantai dulu setelah udah kerja keras di sini, katanya. Nah, ini juga mirip seperti di 2000 berapa nih? 2000 berapa, ya ternyata itu ya. Coba kita cek ya. Nah, di sini nih, ya di 2016. Jadi reclaim di sini, udah akhirnya mantul di April 2016. Ujung-ujungnya apa? Nyantai dulu, ya. Nantai dulu beberapa minggu, baru bam. Begitu, ya. Nah, tetapi mungkin yang sedikit berbeda dibandingkan dengan di sini adalah struktur. Kita masih punya PR sebenarnya di weekly. Dan PR-nya pun lumayan banyak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 3 struktur resisten yang harus kita perhatiin. Yang pertama tuh di sini, di angka 68.000, ini kita kasih aja deh struktur. Ini soalnya penting buat di weekly. Yaitu di angka 68.625, di mana itu adalah struktur resisten yang terbentuk di dari tanggal 15 Juli sampai, ya pokoknya, pertengahan sampai akhir Juli lah ya. Nah, di sini, ya di sini, dan lalu di angka 69.000, atau mungkin dibulatkan ke 70.000. Dan yang paling tinggi di sekitar 71.000-an. Nah, 3 resisten struktur di weekly ini akan menjadi PR besar untuk Bitcoin. Begitu, karena selama basically ya, setengah tahun lah kurang lebih ya, setengah tahun kita merasakan lower high, lower high, lower high, dan lower high. Begitu, ya. Nah, ini pertama kali terjadi higher high di weekly. Sejak, ya, wah, terakhir kali higher high kapan ya? Ya ini sih, bisa bilang terakhir kali terjadi higher high itu di April. Begitu, sesudah April, lower high, lower high, dan lower high. Ya, jadi ini sekali lagi nih, ya. Ini penting secara struktur kita berhasil membuat higher high. Tapi, nggak berarti PR-nya udah habis. No, PR-nya masih banyak. Ya, masih ada di daerah 68.000, 70.000, dan ada 71.000. Begitu, ya. Oke, nah, selanjutnya kita akan lihat dulu ke daily lagi ya. Untuk daily, ya, sekali lagi gue akan tekankan yang menjadi resisten yang lumayan menyeramkan sekarang adalah MA20, 200, dan 64.278. Begitu, ya. Nah, PR-nya apa? Kalau menurut gue sih PR-nya di daily ya, sebisa mungkin di-reclaim. Begitu, tapi kalau sampai gagal reclaim, minimal harapan gue adalah sampai weekly close di hari setengah. Senin, minggu depan, itu tetap di atas dari BSB. Begitu, ya. Karena kalau mulai di tengah-tengah sini, wah, biasanya mulai lebih lama lagi, ya. Kayak contohnya tuh di mana, ya. Lumayan lama sih sebenarnya, ya. Contoh dia masuk di BSB, terus jadi lama tuh di mana, ya. Masuk BSB jadi lama. Wah, tahun berapa, ya. Kadang-kadang suka lupa. Ya, kayak gini deh, contoh ya. Masuk BSB jadi lama, malah fake out. Begitu, makanya ya kalau gue sih berharapnya kalau udah mantu, tetap terus weekly close-nya di atas dari 2 BSB. Begitu, itu yang paling idealnya sebenarnya, ya. Walaupun kalau dibilang, pasti nggak bang? Kalau misalkan, kalau masuk, pasti fake out nggak? Nggak juga sih, ada yang masuk ke BSB lagi tapi nggak fake out, gitu. Cuman lagi-lagi di mana, gue lupa, ya. Sebentar, di mana, ya. Ya, ini technically masuk sih di sini, ya. Ini masuk, nih. Ya, tapi intinya apa? Lebih enak, pantulannya tuh rapih di atas dari 2 BSB. Begitu, ya. Jadi, semoga dalam beberapa minggu ke depan, tidak terjadi weekly close di tengah-tengah antara BSB atas atau BSB bawah. Begitu, kalau bisa, terus di atas dari ke 2 BSB. Begitu, ya. Oke, next, kita masuk dulu ke news. News datang dari Hong Kong. Di mana Hong Kong berencana untuk memberikan license terhadap crypto exchanger lagi, ya. Lebih kebanyak lagi exchanger, begitu. Which is good, ya. Artinya, Hong Kong membuka diri untuk menjadi satu negara yang lebih pro-crypto lagi, begitu. Sekali lagi, regulasi nggak masalah. Yang penting regulasinya jelas dan fair. Tidak seperti SEC kemarin-kemarin, ya. Buat lo yang mungkin masih bingung, apa perbedaannya dengan SEC yang sangat problematik, gitu ya, dalam masa-masa si Joe Biden menjadi presiden, ya. Itu adalah, lo kebayangnya sih kayak gini, lo masuk sekolah, nih. Lo masuk sekolah, terus lo nanya, oke, aturan sekolah apa? Oh, tenang, kita masih belum bikin aturan. Oh, yaudah. Oke, berarti, yaudah ya, nggak ada aturan, ya. Oke. Lo datang, nih. Lo datang pakai kacamata hitam. Nggak ada aturan, nih. Tiba-tiba pakai kacamata hitam, terus dibilang, wah, nggak boleh, lepas kacamata tuh. Tuh, nggak boleh tuh pakai kacamata hitam. Melanggar aturan. Loh, aturan mana? Ya, kita belum bikin sih. Tapi pokoknya jangan, itu nggak boleh, nggak boleh. Waduh, kok bisa begitu, gitu. Jadi ya, kasarnya seperti itu lah SEC. Jadi, nggak apa-apa ada aturan. Gue juga setuju kok, kalau nggak ada aturan juga berantakan, gitu. Tetapi, kalau aturannya nggak jelas dan nggak fair, jadi berantakan. Dan akhirnya, ya pelan-pelan lo bisa lihat ya, sesuai dengan yang si Ropel pernah ngomong di 2022, ya, gue ingat banget. Dia bilang, US akan kehilangan cukup besar, ya. Influence dalam dunia kripto. Karena akan diambil oleh Asia. Ya, lo bisa lihat sendiri. Ternyata bukan cuma Asia, sebenarnya bisa dibilang bukan cuma Asia. Karena Timur Tengah juga mulai. Ya, terutama Saudi Arabia, gitu ya. Di mana mereka mulai mencoba untuk lebih pro-kripto lagi, lebih memanjakan lagi perusahaan-perusahaan kripto. Begitu, ya. Oke, next kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini nggak ada apa-apa, ya. Karena kan kita udah bahas dari kemarin-kemarin. Dari hari Minggu, bukan. Senin, Selasa, Ribur dulu, ya. Nah, tapi mulai dari Rabu sampai Jumat akan penuh jadwalnya, gitu. Jadi, untuk Rabu, kita itu akan keluar data crude oil inventories. Nah, Kamis ketumpuk banyak, tuh. Wah, siap-siaplah. Pokoknya Kamis kita akan banyak banget data-data penting yang bisa menguncang markets. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk aja ke index dollar. Untuk index dollar itu kondisinya dia... Wow! Oke. Oh, ya ini suri itu tadi weekly, ya. Dia masih ke-reject 102,635. Ya, jadi untuk sekarang sih masih ke-reject di sini. Apakah dia akan retest ke MA50 lagi sebagai support? Ya, we'll see, we'll see, ya. Selanjutnya kita lihat dulu Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance, dia juga masih sideways, ya. Masih di daerah situ-situ aja. Kayaknya kemungkinan akan retest ke MA20 dalam waktu dekat, lah. Ya, tapi kita lihat nanti, lah. Tapi yang pasti jangan sampai kemarin-kemarin lagi, nih. Setiap koreksi dikit, old coin season, old coin season. Padahal, waduh, ya. Secara, apa ya, secara datanya belum menunjukkan ke situ. Gitu, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan leverage advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Selain dari itu, bagaimana cara tunggu lalu dengan TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Atau juga bisa menggunakan link referal kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas, event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD. Ini dengan simple banget caranya dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit, lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya. Bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40, dan seterusnya. Lalu event kedua, ini adalah untuk net deposit dan futures trading. Jadi buat lo yang deposit, 1.000 USD, akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus. Dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan, silahkan bisa menggunakan link referal kita di bawah dan mulai trade di maxi. Dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin di sini posisi shortnya cukup unik. Kita dapat 3 tempat untuk kita bisa buka posisi shortnya. Di M20, 200, dan di 64.278. Jadi lo bisa pilih yang mana? Tapi, makin ke atas, makin susah untuk kebuka. Begitu. Karena ya makin jauh di atas. Jadi, buat lo yang membuka di M20 ini paling gampang kebuka yang tiri. 200 ke 2 paling gampang, yang ke 3 yang paling susah di angka 64.278. Nah, untuk posisi TP-nya pun beda-beda sebenarnya. Kalau lo putuskan untuk di angka 64.278 atau di M200, boleh pertimbangkan target TP-nya di BSB atas. Tapi, kalau misalkan lo di M20, ya boleh juga sih di BSB atas, tapi tipis banget. Nah, kalau untuk yang di sini, mungkin boleh pertimbangkan di BSB bawah target TP-nya. Begitu. Itu kurang lebih untuk setup posisi futures-nya atau lebih tepatnya posisi shortnya karena belum ada setup long. Untuk posisi spotnya, ada di BSB bawah di 61.313, MA50 yang konfluence dengan 60.500-an, lalu di angka 58.455. Itu untuk setup posisi futures dan spot di Bitcoin. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, ini ada setup yang cukup menarik nih. Karena kemarin terjadi retest di resisten dan di support di hari yang sama. Artinya, kita bisa buka dua posisi. Lebih tepatnya, kita bisa limit posisi long dan short juga di hari yang sama. Untuk posisi long-nya, kita bisa limit di angka 2.419. Jadi, kalau sampai terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2.464. Nah, kalau sampai kena target TP di atas, berarti kita bisa buka lagi posisi short karena kemarin terjadi retest juga sebagai resisten. Jadi, kalau mau dibilang sekarang, senario paling ideal adalah seperti ini. Kita buka posisi long, buka posisi long-nya, kena target TP, kebuka lagi posisi short-nya dan kena bawah lagi. Jadi, atas kena, bawah kena. ya at least itu harapannya, begitu ya. Oke, nah, untuk posisi spot-nya ada di angka 2.419, di angka 2.363, dan yang ketiga di 2.294,6. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan di Ethereum. Nah, selanjutnya kita akan sedikit kewejangan nih. Nah, nggak tahu nih, rata-rata dari lu pernah dengar nggak satu sistem politik yang disebut meritokrasi. Nah, meritokrasi ini datang dari kata latin atau bahasa latin, yaitu dari mereo dan krasi. Ini dari bahasa Yunani kuno. Nah, jadi intinya apa? Ini sebenarnya awalnya adalah suatu sistem politik yang memberikan kesempatan kepada orang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Begitu. Ya, gini, kita ambil contoh dulu aja. Itu siapa namanya ya? Adalah satu influencer trading. Itu namanya siapa sih? Indrakens dulu ya. Wah, jaman cycle gue yang sebelumnya. Wah, Indrakens. Murah banget. Murah banget. Lihat nih, gue dari trading bisa beli apa, rumah, mobil, semuanya murah banget bagi gue yang bisa trading dengan cara begini-begini-begini. Dan banyak banget orang yang tertarik disitu ya. Nah, ternyata apa? Waduh, ternyata bukan dari trading kayaknya. Begitu ya. Nah, jadi, ya kalau gue pribadi, ya gue pribadi berusaha untuk terus menerapkan ini. Walaupun lagi-lagi sulit. kadang-kadang sulit. Karena, Manitokras ini pembuktiannya jauh lebih rumit dibandingkan ya cuma lo lihat orang kaya. Ya, makanya kenapa dulu si Indrakens itu sangat-sangat populer, sangat-sangat gampang untuk masuk gitu ya. Karena apa? Pembuktiannya gampang. Lo masih gak percaya sih lihat mobilnya, lihat rumahnya. Ya gitu. Padahal, gak selalu rumah dan mobil itu semua datang dari skill yang dia janjikan. Nah, itu. Nah, ini makanya kenapa banyak sekali ya, apa namanya, kayak, lo coba cari aja di Youtube ya, fake gurus. Begitu ya, dimana, ya fokus mereka tuh sebenarnya adalah bukan untuk membuat orang sukses dalam misalkan, wah, lo kalau lo jadiin mentor gue, kalau lo menjadikan gue mentor lo, nah gitu ya, sorry, beripet dikit. Nah, lo akan bisa begini, 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 ya, lihat mobil gue, ujung-ujungnya apa? Selalu lihat ke kekayaan gue, lihat kelas sosial gue. Itu bukan, oh, lihat skill gue, oh, lihat prestasi gue. Enggak. Ya, mereka fokusnya ke, oh, lihat nih, dengan begini, hidup lo bisa sama kayak gue. Nah, itu adalah ciri-ciri, ya, kelas, komunitas, apapun yang gak cocok, gak tepat, kalau lo pengen benar-benar mendapatkan ilmu. Jadi, ya, gue sangat menyarankan buat lo, walaupun ini sistem politik, tapi lo juga bisa adopsi sebagai sistem cara berpikir lo juga. Begitu, ya, jadi saat orang ngomong nih, jangan cuma dilihat karena, wah, orang kaya nih, wah, kelasnya tinggi nih, anaknya si bapak ini, anaknya gubernur, anak siapa, gak berarti itu benar. Gak berarti dia ngerti apa yang diomongin. Begitu, ya, jadi kita harus adopsi meritokrasi, bukan sebagai sistem politik, ya, tetapi sebagai our belief system. Begitu, ya, dimana dengan kita mengadopsi meritokrasi, kita akan lebih gampang gak kena bullshit, menurut gue, ya. Oke, itu kurang lebih untuk ujangan tipis-tipis kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan ke tiga golden rules lagi, reminder, ya, karena tiap hari gue akan terus remind. yang pertama, jangan pakai uang panas, yang kedua, jangan over leverage, dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke, guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini, dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. walaupun gak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.